Kue ini dulu biasanya disajikan di acara-acara adat Teksturnya yang lembut, rasanya yang gurih dan wangi pandannya memang membuat kue ini sangat dinanti Kalau sekarang kue ini bisa disajikan kapan saja, tidak mesti acara adat Kita siapkan 5 lembar daun pandan, iris-iris dulu terus kita hancurkan dulu ya Aku hancurin pakai blender, langsung aku kasih santan kelapa Supaya nggak tambah-tambah air lagi Nah kalau udah dimasukin santan kelapanya, kita blender sampai halus Untuk nanti bisa kita peras ya Tuh udah halus tuh, tinggal kita siapkan saringan Ada juga yang ngeblender daun pandannya itu dengan air biasa ya Terus dicampurin santan, cuman aku lebih suka dengan cara gini Kalau dengan gini jadinya santannya itu lebih banyak ya jatuhnya Dan rasanya menurutku lebih gurih Nah ini tekan-tekan, udah selesai semua, baru kita masukin ke wadah memasak Aku pakai wok pan ini Sebenarnya bisa saja nanti langsung dimasak Cuman kalau misalnya kita masak dulu, ini jadinya lebih tahan Kemudian tambahkan margarin, aduk sampai rata Ini kita masak sampai margarinnya larut Dan mendidih ya Jangan lupa sambil diaduk-aduk supaya dia nggak pecah kuah Itu udah mulai mendidih Dan kita matikan dulu apinya Siapkan 2 butir telur, aku pakai yang ukuran sedang Terus tambahkan juga gula pasir, 150 gram ya Vanili secukupnya Mungkin ada yang tanya kok pakai vanili lagi Sedangkan kita tadi kan sudah pakai daun pandan Yap, betul sekali Tahukah kalian, kalau wangi pandan ditambah vanili itu oke banget Boleh dicoba Lalu kita masukkan tepung terigunya Nah sambil diaduk kayak gini kita bisa masukkan larutan pandan tadi Sambil diaduk ya Disini aku pakai wall and wix Kalau misalnya mau lebih cepat sebenarnya bisa pakai mixer Udah tercampur rata nih, pastikan nggak ada yang bergerindil Jadi kita bisa pakai bantuan spatula Untuk memastikan nggak ada yang bergerindil Dan semuanya tercampur rata ya Jadi bisa diaduk balik gitu sambil ditekan-tekan Kalau misalnya ketemu yang bergerindil Oke ini udah selesai Tinggal kita siapkan cetakannya Aku pakai cetakan tulban mini kayak gini Tuh ini belum kita olesin Kita olesin dulu dengan minyak atau margarin Supaya dia nggak lengket nanti Disini aku pakai olesan minyak ya Olesin secukupnya aja Keuntungan pakai cetakan kecil kayak gini Dia bakalan matengnya itu lebih cepat dibanding dengan cetakan yang besar Ini udah diolesin semua Tinggal kita tuang Adonannya Nggak apa-apa sampai penuh Karena dia ini nggak akan bakal ngembang Kalaupun naik itu cuma sedikit ya Jadi disini aku isi penuh-penuh Zaman sekarang udah banyak yang pakai warna-warna lain sebenarnya Nggak mesti dari daun pandan Jadi warnanya itu ada yang warna putih Ada warna kuning gitu Aku lihat variasinya Bahkan ada yang coklat Jadi mereka nggak pakai daun pandan ya Mereka pakai ini aja Pewarna makanan Oke ini udah selesaikan semuanya ya Tinggal dipanggang Kita panggang Kitaran 45 menit Aku pakai suhu 150 derajat celcius Atas bawah ya Itu udah mateng Tinggal kita angkat Terus kita biarin sebentar Karena akan langsung dikolarin Bakalan panas dan agak lengket Biasanya itu Tuh Udah mateng Cantik banget Ini udah agak dinginan Bisa kita coba tes buka Aku congkel sedikit ini Supaya lebih gampang ya Karena Coba Oh ternyata bisa keluar ya Tuh Udah dikeluarin semua Kuenya cantik banget Ini bisa disajikan Di acara-acara spesial Atau bisa jadi untuk cemilan di rumah Lembut banget Dan wanginya Wangi pandan Mantep lah Ini pokoknya Bismillahirrahmanirrahim Rasanya itu enak banget bun Gurih Manis Selamat mencoba di rumah Terima kasih Sudah mampir Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax